Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo sempat mengeluarkan instruksi meniadakan tilang manual. Instruksi ini dikeluarkan dalam surat telegram Kapolri tertanggal 18 Oktober 2022. Terbaru, Kapolri kembali mengeluarkan surat telegram tentang pemberlakuan tilang manual. Mabes Polri menyatakan kebijakan tilang secara manual dilakukan kembali lantaran pelanggaran lalu lintas meningkat di lokasi yang tak terjangkau kamera etle alias tilang elektronik. Pelanggaran ini pun berdampak pula pada peningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Akankah tilang manual efektif untuk mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas? Dan bagaimana pengawasan Polri terhadap potensi adanya praktik pungli oknum di jalanan? Tilang manual kembali ada lagi pemirsa. Kira-kira ada apa dan apa alasannya sudah bersama kami Brikjen Pol Aan Suhanan Dirgakum Korlantas Polri. Selamat siang Pak An. Siang Bapak Ina. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak kita penasaran nih tilang manual kembali ada. Sebelumnya digantikan dengan etle Pak. Iya. Elektronik tilang. Iya. Apa alasannya Pak? Jadi dari awal Bapak Kapolri itu sejak Oktober ya itu ingin mengefektifkan etle dengan meniadakan tilang manual pada saat itu. Itu Pak Kapolri memberikan statement 2-3 bulan ke depan kita melakukan tindakan simpatik terhadap pelanggaran lalu lintas itu. Makanya kita berikan petunjuk dan arahan ke jajaran untuk tidak menggunakan tilang manual ya. Setelah 3 bulan kita evaluasi ya. Evaluasi tentu mendengar semua pihak, mendengar dari masyarakat, mendengar dari para ahli, ahli pidana, ahli transportasi. Kita juga melihat, mengevaluasi di data-data kita itu ada ketidak tertiban ya. Ada kecenderungan masyarakat pengguna jalan di ruang-ruang yang tidak ada etle ini ada kecenderungan ya tidak tertib. Ada kesemperawutan dan sebagainya. Berdasarkan evaluasi tersebut ya, kita memberikan masukan ya kepada pimpinan tentang pemberlakuan tilang manual ini. Kita sebenarnya ya, sebenarnya tidak banyak-banyak ketilang Mbak. Tidak mau juga kita menilang masyarakat ya, mendendam masyarakat. Kita malah lebih senang kalau masyarakat itu tertib tanpa ada petugas polisi, tertib untuk dirinya sendiri. Karena dengan tertib ini, masyarakat juga terlindungi ya. Masyarakat sendiri, kemudian orang lain juga terlindungi dengan tertib beralurintas ini. Oke. Dengan hadirnya diberlakukannya tilang elektronik, ini kan sebelumnya tujuannya adalah sebagai bentuk transparansi. Dari Polri ini kepada masyarakat, Pak. Tapi pada akhirnya, sebagian ini kembali lagi ke tilang manual. Jadi bagaimana, Pak? Nanti apakah transparansinya ini tidak bisa berjalan lagi? Tentu transparansi itu tetap ya. Apalagi di era saat ini, era media sosial, masyarakat bisa mengawasi langsung terhadap tindakan-tindakan maupun perilaku kepolisian yang ada di jalan. Terkait dengan penerapan tilang di tempat ini juga, masyarakat bisa ikut serta. Ikut serta mengawasi tindakan petugas di lapangan. Di samping itu, kita juga melakukan pengawasan berjenjang. Dari mulai dan unit, dan ru, kasih, sampai ke kasat, sampai ke direktur. Itu harus melakukan pengawasan. Dan apabila nanti ditemukan ada penyelewengan atau ada pungli terkait dengan penerapan tilang di tempat ini, kita akan berikan sanksi tegas. Mulai dari sanksi kode etik, kemudian sanksi disiplin, sampai sanksi pidana. Karena itu masuk ruang pidana. Namanya pungli, suap-menyuap, itu masuk pidana. Jadi kita akan tidak tegas. Artinya kami, Polri, juga ingin profil Polri ini lebih baik ke depan. Untuk itu masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk mengawasi kami di lapangan. Silahkan, terbuka. Setiap Polri sekarang sudah ada pelayanan pengaduan. Sangat terbuka sekali. Jadi transparansi itu tidak mungkin hilang dengan diberlakukannya kembali tilang di tempat ini. Di samping itu, etle, etle juga tetap kita bangun, kita perkuat, kita secara kuantitas kita tambah terus. Sehingga nantinya ini saling menguatkan saja. Etle dikuatkan oleh tilang di tempat, tilang di tempat juga menguatkan etle karena masih ada ruang-ruang yang belum terkapar oleh etle. Dan masih ada pelanggaran lalu lintas yang belum bisa terkapar oleh etle. Ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang tidak bisa terkapar oleh etle. Seperti berkendaraan menggunakan alkohol, obat-obatan, kemudian yang tidak ada etlenya, tidak terkapar. Itu tetap menggunakan tilang di tempat nantinya. Pak, yang menjadi pertanyaan dengan diterapkannya etle sejak beberapa waktu lalu di Indonesia ini kan tujuannya untuk modernisasi, Pak. Betul. Tapi pada akhirnya kembali lagi ke tilang manual. Gimana, Pak? Modernisasi terus. Apakah ini artinya setback, kemunduran? Enggak juga. Jadi, modernisasi di kepolisian termasuk di bidang lalu lintas, ini terus kita lakukan. Kayaknya tadi, etle ini akan terus kita perkuat. Secara kualitas, nantinya etle ini bisa mengkapar seluruh pelanggaran lalu lintas yang ada, yang terjadi. Secara kuantitas, juga ini akan kita tambah terus. Etlenya? Etlenya atau kameranya atau matanya nanti kita tambah terus. Sehingga mendekati ideal atau ideal, bisa terkapar semua oleh etle, tentu tilang manual itu sebagai penguat saja nantinya. Tetap diperlukan tilang manual ini, karena tidak mungkin semua bisa terkapar oleh etle. Kenapa itu, Pak? Karena itu tadi, seperti pengemudi menggunakan alkohol, di bawah penguruh alkohol, itu kan tidak mungkin dikapar. Ada beberapa pelanggaran yang memang tidak bisa dikapar oleh etle kita, oleh teknologi kita. Tapi itu terus, modernisasi di bidang lalu lintas, terutama di bidang penegang hukum, ini terus kita lakukan. Penguatan etle juga terus kita lakukan. Sampai nanti, kalau saat ini hanya teknologinya ANPR, nanti bisa face recognition. Dan kita kembangkan terus. Oke, baik Pak An, tentu juga kita penasaran ya bagaimana tilang manual ini akan berdampingan dengan etle yang saat ini sudah berjalan. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, pemirsa Pak Kabar Indonesia harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi.